Alright setelah satu bulan terakhir ini saya menggunakan Samsung S24 FE sebagai daily driver Saya tunggu dulu, kamu sebelum review apakah sudah make sure kalau update software nya sudah terbaru? Barusan kan dapet update, saya take over dulu ya Oke jadi saya akan gantiin temen saya ini karena S24 FE beberapa hari yang lalu memang baru mendapatkan software update Saya akan kasih tau tips nya seperti apa dan bug apa yang sudah diperbaiki setelah update software Ini adalah review satu bulan pemakaian S24 FE by Google Seri FE ini itu dibikin bagi kalian yang memiliki budget mepet tapi pengen ngerasain fitur-fitur atau spesifikasi yang mirip-mirip dengan yang versi flagship nya Nah untuk update terbaru harganya setelah 2 bulan kurang lebih rilis itu turun sekitar 1,5 juta Jadi kalian bisa membeli S24 FE dengan varian 8x256GB di angka 8 jutaan kecil Bahkan baru-baru ini itu rilis dengan varian yang sangat lega yaitu 512GB Tapi ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian karena selalu ada trade off ketika harga murah ada beberapa aspek yang jelas dikurangi Kita akan ngomongin dari segi software nya Buat saya sendiri yang sudah pakai S23 bahkan S24 itu sekitar 85-90% pengalaman software nya itu mirip dengan yang real flagship nya ya Kenapa gak 100% ya nanti akan saya sebutkan hal apa yang dikurangi Pertama untungnya software update yaitu ngikutin S24 series Karena dia dapat jatah update software 7 tahun bahkan fitur-fitur Galaxy AI itu 100% ngikutin seri flagship nya Di video kali ini saya akan menyebutkan fitur-fitur Galaxy AI yang sering saya pakai dan yang saya suka Pertama call assist jadi bagi kalian yang memiliki kendala bahasa itu kalau kalian menggunakan fitur ini Kalian langsung bisa memberikan live translate bahasa lawan bicara teman-teman Ini juga tersedia bahasa Indonesia juga ya Bahkan fitur call assist ini gak hanya bekerja di call biasa yang menggunakan pulsa Tapi juga bekerja di aplikasi pihak ketiga Kayak WhatsApp, Google Meet, Messenger, Telegram, dan Instagram juga Tapi untuk aplikasi pihak ketiga untuk mengaktifkan fitur ini ya kalian tinggal scroll down dari control center Itu aktifkan live translate nya Kemudian yang kedua chat assist ini kepake banget Jadi kalau kalian ngetik baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris Kalian kurang pedi dengan kata-kata yang kalian buat sendiri Kalian tinggal pencet Galaxy AI nya Ini keluar opsi yang bervariatif mulai dari kasual, profesional, bahkan yang sedikit lebih sopan Ini sangat kepake banget sih untuk sehari-hari Kemudian bagi teman-teman yang sering mengambil catatan dengan Samsung Note ini Kalian bisa summarize, kemudian bisa translate Dan yang saya suka adalah dia bisa membenarkan grammar yang kurang tepat Buat Magic Eraser, kemudian Sketch to Image Sebenarnya keren banget sih fitur tersebut ada di S2MAT FE Tapi jarang saya pake Kemudian secara keamanan ini sudah terproteksi dengan Samsung Note by Fold Sebenarnya ini sudah gak eksklusif lagi ya karena di seri A sudah ada juga Kemarin sempat ada bug sih sebenarnya Di Shackle Folder itu kita tidak bisa login live-in mandiri Tapi setelah update software untungnya bugnya sudah gak ada dan bisa berjalan dengan normal Kemudian bagi teman-teman yang agak kesel dengan tombol power on-off ini Kalau ditekan atau ditahan itu kan keluar Bixby nya Ternyata bisa di remap ya yang dua kali tekan power button itu saya sekarang gunakan untuk membuka gemini Bahkan kalian yang mengeluk-elukan iPhone karena dia memiliki fitur Find My Device Ya disini ternyata juga ada Kalian bisa mengaktifkan Find My Mobile Jadi kalau kalian masuk ke akun Samsung Ternyata kondisi offline pun itu dia bisa update posisi terakhirnya di mana Bahkan secara otomatis Samsung itu kalau kalian mau buka control center Kemudian mau diganti airplane mode itu harus memasukkan password ya Jadi kalau kalian pakai e-SIM di HP Samsung Itu kalian bakal terjaga koneksi internetnya Jadi bakal terupdate terus posisi HP nya Jadi sangat mudah ditemukan banget ya kalau kalian pakai HP Samsung Yang menjadi pertanyaan kenapa saya tadi bilang 85-90% itu mirip dengan flagship Apa saja yang digurangi ya saya akan kasih tahu Yang pertama adalah dari segi kameranya Ini agak di nerf ya Gak hanya spek kameranya nanti kita akan bahas Tapi fitur-fiturnya seperti astrofotografi itu tidak ada di S24 FE Kemudian file RAW itu cuma RAW biasa Karena kalau yang di seri S beneran itu ada expert RAW juga Kemudian untuk selfie pro videonya itu kita tidak bisa setting manual ya Kayak yang di seri flagshipnya Dan bahkan resolusi videonya terutama untuk kamera ultrawide nya Dia tidak bisa resolusi Full HD 60fps Kalian gak usah nanyain 4K 60fps ya untuk ultrawide nya Full HD 60fps aja ternyata ini juga tidak bisa Kemudian secara desain bisa dibilang feel nya tetap flagship Terutama dari segi frame nya ini juga terbuat dari metal Bagian depan belakang itu juga terbuat dari kaca Bahkan desain motanya ini di bagian belakang sedikit ada langkungannya ya Jadi gak tajam-tajam banget Untuk warna grey yang saya pilih ini Itu ternyata meskipun dia glossy Dia tidak jipa sidik jari Kemudian secara layout kameranya yaudah Gak usah diomongin lagi ya Samsung gitu-gitu aja desainnya Cuman ada dua hal yang menurutku perlu jadi perhatian Memang dari segi layarnya ini agak sedikit dindaf Terutama kalian bisa melihat bezel nya gak setipis yang real flagship nya Karena bagian samping kiri atas bawah itu kurang begitu simetris Terutama untuk bagian bawah agak sedikit tebal Tapi gak setebal Samsung Galaxy A55 Ini masih manusiawi lah Kemudian masih dari sektor layarnya sendiri Ternyata juga dinev ya spesifikasinya Panelnya memang sama diagonalnya 6,7 inci Tapi secara resolusi dia Full HD Tidak 2K kayak S24 Plus Kemudian tipe panelnya juga gak LTPO Meskipun secara jenis layarnya sudah dan Bing AMOLED 2X Jadi buat teman-teman untuk ngapain aja ini enak-enak aja Jadi yang perlu jadi perhatian memang Untuk teknologi in-display fingerprint itu tidak ultrasonic kayak yang seri flagshipnya Ini optical aja Tapi buatku ini gak ada masalah sih soal layarnya Kemudian secara spesifikasi ternyata bisa dibilang 11-12 Untuk dapur patuhnya sendiri sebenarnya Exynos 2400E yang ada di S24 FE Itu clock speednya aja yang diturunkan sedikit Digambungkan dengan RAM 8GB Internal straightnya kalian bisa pilih sendiri Ada yang 256GB Up to 512GB Yang kita review ini 256GB ya Bahkan fitur-fiturnya ini juga kerasa flagship Mulai dari IP rating, IP68 juga ada Kemudian Samsung DeX Apabila teman-teman gak bawa laptop atau komputer Cuman modal monitor aja Ini kemarin saya gunakan untuk meeting dan multitasking Ini kepakai banget Namun catatannya yang seri FE ini cuman bisa via kabel ya Gak bisa Samsung DeX via wireless Buat stereo speakernya sendiri Saya cukup puas output suara yang dikeluarkan Cukup bulat NFC jelas gak absen Dan USB Type-C nya perlu saya mention gak? Ini sudah 3.2 Untuk water charging, reverse water charging E-SIM itu juga sudah ada di S24 FE Cuman untuk micro SD dan AR Blaster Untuk flagshipnya Samsung itu jelas absen ya Pertanyaannya Exynos 2400E ini Itu apakah masih panas? Kemudian konsumsi dayanya masih boros atau tidak? Kita bahas performanya dulu Untuk spek di atas kertas Exynos 2400E ini Itu benchmark Antutu nya cukup tinggi Ada di 1,5 jutaan Bahkan untuk nilai Geekbench 6 nya Itu single core nya bisa setara dengan Xiaomi 14T Pro ya Namun cukup ketinggalan dari segi multi core nya Buat kebanyakan orang saya yakin teman-teman fine-fine aja Karena untuk kebutuhan medium Too almost heavy Itu bisa mengakomodir keperluan saya Kecuali teman-teman yang memang Ngedit video panjang dengan layer yang banyak Itu kadang-kadang agak sedikit nge-lag Itu wajar Kalau teman-teman main game berat di Samsung Galaxy S24 FE Ini juga secara temperatur Ini juga masih bisa terkontrol Jadi saya main kurang lebih 20 menit Untuk settingan highest 60 fps FPS rata-rata yang bisa saya dapatkan Ada di 45-50 fps Selama 20 menit tadi Itu cuma 43 derajatan aja Kemudian implikasi selanjutnya Dari segi baterai nya Setara kapasitas sebenarnya sudah di upgrade Ketimbang S23 FE Kemudian prosesornya juga lebih Adam ketimbang S23 FE Jadi SOT yang bisa saya dapatkan Untuk kebutuhan sehari-hari Itu bisa tembus di 5-6 jam Jadi untuk Exynos ini bisa dibilang lumayan Tapi untuk standar 2024 Ini biasa aja Yang perlu jadi catatan Memang nge-charge nya di tahun 2024 25W Itu dari 0-100 Itu butuh waktu 1 jam Sekitar 15-an menit Kemudian untuk sektor kameranya Untuk kamera utamanya sendiri Ternyata kalau saya lihat sensornya Ini masih menggunakan ISOCELL GN3 Ini sama dengan seri flagship nya Cuman telephoto nya secara megapiksel Kemudian ultrawide nya secara kemampuan Bahkan selfie nya Itu di bawahnya yang real flagship Sebenarnya pengalamannya atau experience nya pun Kurang lebih 80% ini cukup puas saya Dengan hasil foto-foto S24 FE Detail nya dapat di kondisi penjalan yang melimpah Kemudian antara kameranya ini juga cukup konsisten warnanya Skin tone nya juga lumayan oke Kemudian selfie nya juga cukup mumpuni dari segi skin tone Dan ada selfie ultra wide nya ya Cuman yang jadi satatan di S24 FE Itu adalah white balance nya Ini kadang agak bluish gitu Jadi karakter fotonya agak ke cold Jadi di situasi tertentu Agak kurang akurat Representasi warnanya Kemudian untuk telephoto nya Kalau mode default Dan kita pengen pakai kamera telephoto Tapi pencahaya nya agak kurang Biasanya dia merubah ke kamera utama Ini tinggal diakalin aja kalian install di Galaxy Store kamera assist Jadi kalian non aktifkan aja auto switching kamera telephoto nya Kemudian untuk night mode Buatku S24 FE ini gak spesial-spesial banget Kalian perlu adanya upaya sendiri Untuk menurunkan exposure agar hasilnya lebih bagus Dan kadang-kadang masih terlihat noise nya ya Untuk S24 FE ini Buatku di harga 8 jutaan Kameranya bukan yang terbaik Masih ada Xiaomi 14T Pro Untuk kualitas fotografinya Kemudian buat videonya sendiri Buatku ini sudah cukup bagus Cukup merepresentikan flagship Pending nya smooth Kemudian untuk buat konten juga bisa diandalkan Tapi memang masih ada catatannya ya Yang pertama resolusi ultrawide nya Dia tidak bisa 4K 60fps Bahkan anehnya Full HD 60fps Ultrawide nya itu gak ada Kemudian untuk telephoto nya sendiri Ternyata kalau kita jalan sedikit Ada getaran Meskipun dia sudah mendukung noise Kemudian untuk kamera selfie nya Kayak gini Ini by the way sudah saya usap Bagian lensanya Jadi cukup clean juga Dan hasilnya bisa 4K 60fps Ya Hasilnya sebenarnya cukup lumayan Dan manisnya juga Gak terlalu blown out Tapi saya perlu menjulurkan tangan ya Kalau gak tak julurkan Ini lumayan deket Ini jarak pandangnya Jadi harus dijulurkan tangannya Oh iya Untuk portret videonya Menurutku Samsung itu punya portret video Yang lebih mateng ketimbang iPhone Dari segi cutting edge Kemudian fitur-fiturnya bisa kita ubah Ya Ini jadi kayak gini Jadi subjeknya tetap masih Terlihat warnanya Dan bisa dirubah-ubah kayak gini Gimana nih menurut kalian Portret videonya Untuk videonya kayak gini Saya suka banget sebenarnya Video kamera belakang Dari si Samsung S24 FE Kalau bisa dibilang flagship Cukup flagship ya Untuk kondisi penjalan yang melimpah kayak gini Kemudian untuk di switch antar lensanya Ini lebih smooth ketimbang Xiaomi 14T Pro kemarin Ya Ini dua kali Dan ini tiga kali Ya Bagus sih untuk videonya Si Samsung S24 FE Meskipun kalau kalian perhatikan Sedikit ada getaran dikit Tapi Bukan yang jitter gimana gitu ya Nah Videonya oke banget sih Untuk 4K 60 fps nya kayak gini Alright kita masuk ke kesimpulannya Jadi turunnya harga kurang lebih 1,5 juta Ketimbang pada saat rilis Per Desember 2024 ini Itu sebenarnya membuat S24 FE Direntan harga 8 jutaan kecil Itu tambah menarik ya Kalau kalian beli sekarang Apalagi secara fitur-fitur esensial Kayak Galaxy AI nya Ini juga lengkap banget Kemudian update software nya Sudah mirip dengan S24 series Sampai 7 tahun Bahkan konfigurasi kameranya Ini juga cukup lengkap Ada kamera telephotonya Ini agak sulit di skip sih Kekurangan atau donkit yang ada di S24 FE Ketimbang seri flagship nya Mungkin gak bakal pengaruh Bagi kebanyakan orang Tapi secara personal sendiri Memang dari sektor kameranya Agak sedikit kurang sih Perlu adanya optimalisasi Dari teman-teman sendiri Atau dari software nya Saya berharap Mungkin di update ke depan Hasil kameranya lebih bagus Jadi secara overall S24 FE ini Saya kasih skor 8,4 dari 10 Akhir kata Saya Dimas Woyuka Dari channel Dewi Gadget Terima kasih bagi kalian Yang sudah nonton video ini Sampai akhir Bagi kalian yang mendukung Channel ini dari dulu Saya terima kasih banget Dan yang belum subscribe Monggo silahkan subscribe Semoga kita bisa tembus Cepat 100 ribu subscriber Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out Selamat menikmati